Kejaksaan Agung telah memblokir rekening reksadana 13 manajer investasi yang terkait kasus ciriaskan. Kasubit Media Masa dan Kehumasan Kejaksaan Agung Isnaeni mengatakan, menurutnya pemblokiran hanya terjadi pada rekening reksadana, selebihnya perusahaan dapat beroperasional secara normal. Pemblokiran ini termasuk yang dilakukan kepada 800 rekening efek lain pada Februari 2020 lalu yang berasal dari total 137 perusahaan. Lebih lanjut, menurut Isnaeni, pemblokiran rekening reksadana 13 MI akan terus dilakukan sampai perkara Jiwasraya ini selesai. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus megakorupsi di asuransi Jiwasraya, kami sudah terhubung dengan jurnalis CNBC Indonesia Tito Bosnia yang langsung dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Silakan Tito dengan laporan Anda. Ya, Elan baik. Badan Pemeriksa Keuangan tadi juga dari terdakwa, dari kasus tugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya Persero, yakni Benny Cokro Saputro, selaku komisaris dari PT Hansen Internasional, di mana dirinya menuduh BPK bahwa BPK melindungi salah satu orang yang mungkin terlibat dalam kasus tersebut, yakni di tubuh Buckery Brothers. Dan dalam hal ini, Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, bahwa dirinya menolak tuduhan dan menurutnya perhitungan kerugian negara yang diterbitkan oleh BPK merupakan dukungan dari proses penegakan hukum atau projastrisi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini, yakni Kejaksaan Agung, di mana berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit PKN dilakukan dengan syarat, yakni penegakan hukum telah masuk pada tahap penyidikan, sehingga tersangka sudah oleh aparat penegak hukum sebelum BPK menyebutkan perhitungan kerugian negara atas kasus ini, yakni senilai 16,8 rupiah. Secara prosedur, BPK tersangka ditetapkan, aparat penegak hukum mengajukan kepada BPK untuk dilakukan. Selanjutnya adalah exposure atau cara di mana dalam hal ini, ke-6 tersangka salah satunya, Beni Cokro sendiri sudah masuk dalam tahapan peradilan di pengadilan tindak pidatkan korupsi Jakarta. BPK berkesimpulan bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum dari tersangka tersebut, termasuk Beni Cokro, sudah jelas dan didukung dengan bukti permulaan yang memadai sebelum akhirnya BPK sendiri mengumumkan adanya perhitungan kerugian negara. Selain itu, dalam hal ini BPK juga menyatakan bahwa akan terus melakukan audit investigatif atas kasus Jiwasraya. Sebelumnya juga BPK menyebut bahwa dengan pernyataan dari Beni Cokro, selaku salah satu terdaku pihaknya, yakni BPK sendiri, akan hal tersebut atau tuduhan tersebut ke Mabes Polri atas tuduhan yang telah dilayangkan oleh Beni Cokro sebelum dirinya melakukan proses peradilan atau adanya saat berada di pengadilan TPKOR. Proses audit investigatif juga terus dilakukan, di mana lingkupnya semakin menilai 16,8 triliun kerugian negara yang tadi kami sebutkan. Ini mulai dari kelembagaan di tubuh PT Jiwasraya, ke otoritas bursa hingga ke menteri yang terkait dengan dampak yang diharapkan dari kasus audit ini adalah perbaikan sistemik untuk melindungi nasabah ke depannya. Dan dirinya juga pihak BPK menyatakan bahwa akan melanjutkan prosesnya dari sebelumnya ada perhitungan kerugian negara menjadi keperhitungan perekonomian nasional atau negara sendiri. Namun saat ini masih terus dilakukan proses investigasi dari pihak BPK sendiri apabila akan menambah lagi status dari kasus dugaan korupsi dan tindak pencijan uang di dalam tubuh PT Asuransi Jiwasraya. Dan berikut ini merupakan keterangan dari Ketua BPK Agung Firman Sampurna. BPK berkesimpulan bahwa konstruksi perbuatan melawan hukumnya jelas dan telah didukung oleh bukti permulaan yang memadai. Dan oleh karena itu, perhitungan kerugian negaranya dapat dilakukan. Selain itu, kami juga mengumumkan kepada teman-teman semua, karena apa yang disampaikan itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar, maka setelah konferensi pers ini, kami akan secara resmi mengadukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Beni Cokro ini terkait dengan pencemaran nama baik ke badan reserse kriminal Mabes Polri. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih.